Intro Oke baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam e-learning plus dan juga masih bersama Bapak Saik Fiktaus dan juga dari teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh. Oke pastinya ini dari teman-teman mahasiswa pasti ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang peranan informasi dalam kualitas produk dan jasa yang telah disampaikan oleh Bapak Saik Fiktaus ini sangat panjang, lebar, pastinya ini ada sesuatu yang ingin ditanyakan gitu. Kira-kira yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya, kemudian menyebutkan namanya dan kemudian apa pertanyaannya kepada Bapak Saik. Silahkan. Ya Pak, oke silahkan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya Amelia Rumarna dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya ingin bertanya kepada dosen saya Pak Syed Firdaus mengenai informasi Pak. Jika kita melakukan promosi mengenai produk dan jasa itu, apakah informasi itu memang sudah betul-betul maksimal atau pernah memang tidak mencapai maksimalnya? Dan mengenai kualitas perusahaan Pak, apakah karyawan itu juga harus dituntut kualitasnya atau hanya produk-produk yang dihasilkan? Dan bagaimana kita mengetahui kualitas itu baik? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke terima kasih kepada Amelia. Ada lagi? Kita tampung satu lagi mungkin dari laki-laki? Oke silahkan. Nama saya Hadfan Heidi. Saya dari Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh. Saya ingin menamakan sama Pak Syed, bagaimana cara mengenai produk atau jasa yang buruk itu Pak? Itu saja, terima kasih. Oke terima kasih kepada Saudari Amelia dan juga Tepannya yang telah bertanya. Ini pertanyaannya menarik sekali nih Pak. Yang pertama ini bagaimana kemudian kita ada satu promosi produk, kemudian apakah informasi itu harus semaksimal mungkin atau bagaimana? Terus kemudian juga kualitas perusahaan, apakah hanya dari karyawan saja, apakah juga produknya juga dituntut ya? Dan kemudian dari yang satunya lagi itu cara menangani hal-hal yang buruk nih dari produktivitas atau kualitas suatu produk ini. Silahkan dicoba Pak. Oke, terima kasih. Kak Amelia, bagus sekali pertanyaannya. Dalam perusahaan, jenjang promosi itu bahagia dari setelah produk kita diciptakan. Sebelum produk diciptakan, ada namanya riset tentang pasar. Bagaimana produk tersebut, apakah mampu diperima pada akhirnya oleh konsumen? Nah, yang kita lakukan dalam hal apetersing atau produk itu baru bisa kita lakukan setelah kita memang melakukan produksi masa. Keputusan kita untuk melakukan produksi masa itu harus melalui sebuah riset panjang terhadap keberadaan tentang kualitas produk ini. Nah, informasi itu sangat penting sekali yang kita dapatkan dalam kita menjaga dan mengukur seberapa kualitas produk kita. Oleh sebab itu banyak hal yang dilakukan oleh perusahaan, seperti melakukan riset marketing, melakukan beberapa kali, misalnya demikian, dan juga di beberapa tempat. Tidak hanya cukup satu, sampai pada akhirnya produk kita betul-betul akan diterima oleh pasar. Nah, di mana letak posisi kita untuk mempromosikan? Setelah semua produk kita, kita produksi secara masa, dan kita memang sudah distribusikan dia ke pasar, baru iklan tersebut boleh kita menaikkan. Nah, pertanyaannya, apakah harus maksimal? Tidak hanya sekedar maksimal, tetapi juga semua elemen yang ada dalam perusahaan harus terlibat betul bagaimana menciptakan sebuah image produk yang baik kepada pasar. Menciptakannya itu, boleh dari sisi advertising-nya, boleh dari sisi penampilan, manajemen juga bahagian orang yang mampu menjual. Kalau kita menjual produk, tidak hanya sekedar produk, tetapi kita sebagai orang penjual juga harus ikut terjual. Kenapa seorang kasir atau teler di sebuah bank harus sedikit lebih cantik? Ya, mungkin agar orang lebih mau untuk mengantarkan uangnya untuk ditabur. Sebaliknya, apabila manajemen berdiri di situ tidak begitu menarik, orang akan susah, apalagi untuk harus antri panjang. Artinya, penjual di sana termasuk orang-orang yang berada di dalam. Nah, kualitas juga menyangkut semua tanggung jawab elemen dalam perusahaan kita. Mulai dari kita menciptakan, merencanakan, sampai dengan melakukan produksi massal, itu semuanya terlibat di dalam penjaminan kualitas. Ada empat departemen di dalam perusahaan kita, marketing, painan, produksi, dan sumber daya manusia, itu harus terlibat semuanya dalam melakukan simpul sistem informasi. Nah, sebab itu, apa yang dilakukan oleh marketing, itu tidak terlepas dari tanggung jawab penyediaan orang yang menjadi tanggung jawab sumber daya manusia, yang berkaitan juga dengan keuangan yang menjadi tanggung jawab dari departemen keuangan. Terus begitu, sampai pada akhirnya ada sebuah keputusan kita untuk melakukan ekspansi pasar. Nah, yang kedua, untuk tadi ada yang laki, ini juga luar biasa. Bagaimana kita menciptakan atau merubah sesuatu atau mengantisipasi yang sampai terjadinya kualitas yang buruk. Kalau kita tidak kepingin buruk, logikanya gampang sekali. Jadi orang baik saja. Ya, sebaliknya, kalau menjadi baik, jangan pernah dikati keburukan. Begitu ya? Nah, bagaimana kita mengantisipasi kualitas produk yang buruk? Pertama sekali, kita wajib menciptakan produk yang berkualitas baik. Bagaimana menciptakan produk yang berkualitas baik? Kita mempunyai standar-standar motu. Itu kita harus ikuti. Semua elemen harus mengikuti standar itu. Makanya kita bicarakan tadi, yang namanya TQM itu bukan hanya tanggung jawab pimpinan. Tetapi tanggung jawab seluruh elemen dalam perusahaan kita. Seorang office boy saja di sebuah perusahaan, dia sangat berperan di dalam mendukung semua aktivitas orang-orang, termasuk pimpinan di dalamnya. Kalau tidak ada office boy, pimpinan jadi pusing karena tidak ada kopi. Kalau dia pusing tidak ada kopi, maka apa yang dipikirkan itu bisa lancar. Artinya, bahagian yang penting dalam perusahaan adalah kekompakan semua elemen dalam menciptakan sebuah kualitas yang baik. Kepingin baik, jangan sekali-kali Anda dekati yang buruk. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Kalau misalkan ingin menciptakan sebuah produk itu, juga harus melihat pasarnya, kemudian juga harus memikirkan kualitasnya, dan kemudian kekompakan gitu Pak ya. Bukan hanya ownernya, tetapi semua karyawan, elemennya juga harus benar-benar kompak untuk menciptakan suatu produk yang berkualitas. Jadi, kalau misalkan Anda ini di rumah, ada satu produk itu harus memikirkan dahulu ya, kualitas dari produk yang Anda jual, seperti itu. Dan teman-teman mahasiswa, sebelum kita jeda, nanti kita akan melihat sebuah pemaparan dari kru kita tentang sistem informasi televisi, dan pemirsa juga akan melihat bersama-sama, namun jangan kemana-mana, setelah jeda kita akan kembali tetap di LR English Class.